Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya di sini Andriana Dewi sebagai pewawancara pada hari ini. Yang mana tema kita pada hari ini adalah Simbar dan di sini kita sudah mengundang Lide Reza, selaku narasumber dan di sini tanpa berbahasa-bahasi lagi kita langsung saja ke pertanyaan tentang Simbar itu sendiri. Jadi, salam kenal Lide Reza. Salam kenal, selamat pagi. Di sini untuk pertanyaan pertama adalah, apa sih Simbar itu dan apa yang membuat Anda atau Beli tertarik dengan Simbar ini sendiri? Untuk Simbar sendiri itu, apa itu Simbar ya? Simbar itu adalah tanaman endemik, paku-pakuan dari Indonesia. Yang bisa disebut juga nama latinya pretiserium. Dan kenapa saya mengoleksi Simbar, dari segi bentuknya itu sangat unik dan juga bisa, besarnya itu bisa melebih 2 meter atau sampai 3 meter. Sangat menarik ya, karena lumayan untuk bisa pengembang biakannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, sejak kapan saya beli mengoleksi Simbar ini? Untuk beli sendiri, beli mengoleksi Simbar itu sejak bulan Juni tahun yang tahun lalu, 2023. Itu pertama kali beli membeli Simbar yang namanya Red Lally. Ini endemik Indonesia dari Kalimantan. Ah, oke. Lalu untuk yang selanjutnya, yaitu Simbar ini cocoknya ditanam di tempat seperti apa sih? Atau dikembangkan di mana? Untuk pengembangan dan di tempat tanamannya itu kita pakai itu yang teduh dan tidak terlalu kena sinar matahari dan juga hujan. Karena kita menanam Simbar itu bukan menanam, tapi menempel dia. Bisa pakai media tanamnya itu lebih besar jadinya untuk kena hujan itu takut kita. Karena bisa menyebabkan kematian, karena kelebihan air. Oke, jadi Simbar ini bisa dibilang ya lumayan ngetrend lah untuk di kalangan anak muda di Desa Braban ya? Ya, si. Ya, jadi untuk komunitasnya, apakah ada komunitas atau di mana sih komunitasnya? Di komunitas Simbar sendiri itu banyak ya, ada di Bali itu banyak komunitasnya. Tapi untuk di Desa Braban itu ada satu komunitas untuk Simbar yang dibuat oleh kalangan anak muda itu yang bernama Braban Simarkan. Itu dibuat saat adanya pertama kali ikut orang-orang yang suka Simbar itu ikut kontes di Desa Braban. Oke, bagi para kolektor Simbar ya berarti? Ya, pasti. Selamat pagi semuanya, kembali bersama saya Andriana Dewi selaku kewawancara dan di sebelah saya sudah ada narasumber pada hari ini. Bisa perkenalkan diri sebentar. Halo, saya Ayu. Oke, Mbok Ayu ini adalah pembeli Simbar ya? Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai apa sih yang menjadi ketertarikan Mbok dalam membeli, mengoleksi dari Simbar ini sendiri dan sejak kapan sih Mbok suka mengoleksi Simbar? Untuk ketertarikan saya mengoleksi Simbar itu karena bentuknya yang unik, kemudian ini cocok untuk tanaman hias dan untuk perawatannya juga mudah sehingga saya tidak memerlukan banyak waktu untuk merawat dan juga tanaman ini juga tidak menghabiskan banyak tempat ya. Kita bisa taruh di mana saja sebagai tanaman hias, kemudian lama-kelamaan ini menjadi hobi saya sehingga saya tertarik untuk mengkoleksi dan selain itu juga dari Simbar ini juga bisa menjadi ladang cuan ya bagi saya karena seperti yang kita ketahui sampai saat ini semakin banyak atau semakin besar tanaman ini jadi harganya itu semakin mahal. Ah oke, ternyata Simbar ini juga bisa dijadikan ladang cuan ya Mbok Ayu? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu yang sejak kapan sih Mbok mengoleksi Simbar ini? Saya mulai suka dan tertarik untuk mengkoleksi Simbar ini kalau tidak salah itu dari tahun lalu ya, sekitar bulan Agustus karena saya melihat dari sosial media, dari teman-teman itu jadi saya tertarik untuk mengkoleksi Simbar. Lalu untuk tempatnya Mbok biasanya suka membeli di mana Simbar? Kalau membelinya itu bisa di mana aja sih sebenarnya saya dari teman-teman, tapi akhir-akhir ini saya lebih suka membeli di komunitas yang ada di desa Braban ini, kalau tidak salah namanya Simbar kan ya komunitasnya. Jadi saya suka mengambil dan membeli dari teman-teman komunitas. Oke, selanjutnya yaitu berapa sih kisaran harga atau budget yang mau keluarkan untuk membeli Simbar ini? Kalau harga itu tergantung jenis ya, ada yang dari ratusan ribu sampai ada juga yang sampai satu jutaan. Dan untuk koleksi saya sendiri itu saya mulai dari ada yang seratus ribu sampai ada yang paling mahal itu satu juta yang saya beli dari komunitas, dari teman-teman juga. Oke, ini dia kita sampai ke pertanyaan terakhir mengenai bagaimana sih pengaruh Simbar ini dalam kehidupan sehari-hari nyamuk air? Semenjak ada Simbar, semenjak saya mengkoleksi dan merawat Simbar ini, jadi saya ada pengaruh positif lain yang ada di dalam hidup saya, yang biasanya saya bermain gadget atau nonton Youtube atau social media, tapi semenjak saya mengkoleksi Simbar, itu saya mulai ada kegiatan positif seperti menyiram, merawat, menghilangkan daun-daun yang mungkin sudah layu, jadi perawatan itu. Jadi setidaknya dari merawat Simbar ini saya mengurangi untuk bermain gadget gitu. Oke, bisa dibilang Simbar ini memiliki pengaruh yang positif ya bagi kehidupanmu Ayu? Iya, cukup positif ya. Apakah ada kata-kata terakhir dulu sebelum penutupmu Ayu? Oke, sebagai anak muda ya di Desa Braban, khususnya mari kita bersama-sama melestarikan Simbar, yang di mana kita tahu bahwa Simbar ini adalah tanaman endomik Indonesia, agar tidak punah untuk kedepannya ya. Oke, terima kasih yang mau Ayu untuk hari ini dan terima kasih juga teman-teman, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.